Jangan lupa ya ditonton videonya sampai habis Di like, subscribe, share Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Hai kawan 10 menit Berjuta-juta tahun yang lalu Makhluk prasejarah yang paling besar Paling menakutkan dan paling luar biasa Yang pernah menjadi penguasa di bumi Tanpa ada yang mengganggu Para makhluk hidup di era dinosaurus Memiliki bentuk yang cukup mengerikan Hal ini berlaku juga di luasnya lautan Jika saat ini ada hiu putih Yang merupakan hewan laut paling mematikan Maka di laut era dinosaurus Ada sangat banyak spesies predator Yang mengerikan dan ukurannya pun sangat besar Meskipun begitu Hewan-hewan tersebut tidak termasuk dalam kolongan dinosaurus Karena anatomi tubuhnya yang berbeda Berikut ini adalah daftar makhluk laut terbesar Yang pernah menguasai lautan di era dinosaurus versi 10 menit Pleosaurus Pleosaurus yaitu reptil laut pada zaman prasejarah Preode Chimeredigian hingga Titonia Yang dapat digolongkan sebagai hewan pemakan ikan Pada umumnya Pleosaurus memiliki dua pasang sirip yang sangat kuat Yang terdiri dari tulang yang dilapisi oleh kulit yang tebal Selain itu gigitan Pleosaurus juga dapat melebihi beberapa hewan modern Seperti singa, harimau, anakonda, dan bahkan melebihi 4 kali gigitan Tyrannosaurus atau Rex Para ahli menduga bahwa Pleosaurus dapat hidup sekitar 55 tahun Dan salah satu spesies yang telah diteliti Pleosaurus funicle Berukuran panjang mencapai 33 hingga 42 kaki Atau sekitar 10 sampai 12 meter Dan banyak diketahui bahwa hewan ini memiliki leher yang pendek Kepala yang besar dan ekor yang lebar Dan tak diragukan lagi bahwa mereka adalah raja lautan Pada era jurasik yang berlangsung sekitar 150 tahun yang lalu Notosaurus Notosaurus merupakan hewan reptil yang telah lama punah dari periode Trias Yaitu sekitar 240 hingga 210 juta tahun yang lalu Notosaurus sendiri adalah hewan semisamudera Yang mungkin memiliki gaya hidup seperti anjing laut pada saat ini Banyak diketahui bahwa hewan purba satu ini memiliki panjang sekitar 4 meter Dengan jari-jari yang panjang kakinya berselaput Dan mungkin sirip ekornya Notosaurus tergolong monster kecil Yang memiliki panjang hanya sekitar 4 meter Namun dia adalah pemburu yang sangat agresif dan handal Hal ini didukung adanya gigi-gigi yang tajam Dan sangat panjang di bagian mulutnya Notosaurus adalah monster laut yang ahli dalam menyergap mangsanya secara tiba-tiba Sastasaurus Sastasaurus atau kadal gunung sasta adalah Salah satu hewan purba yang telah lama punah dari zaman Trias Tengah dan Trias Akhir Dan merupakan reptil laut terbesar Karena moncongnya yang sangat pendek dan tidak bergigi Sastasaurus dianggap sebagai pemakan celapoda yang bertubuh lunak Dan banyak diketahui orang bahwa tubuh hewan ini bisa tumbuh hingga 21 meter Dengan berat mencapai 75 ribu kilogram Sastasaurus adalah predator laut yang tampak seperti ikan lumba-lumba modern Makhluk ini mampu mencapai ukuran besar selama periode Triasik Lebih dari 200 juta tahun yang lalu Sastasaurus adalah spesies reptil laut terbesar yang pernah ditemukan Hewan ini bisa mencapai panjang 20 meter Jauh lebih panjang daripada kebanyakan predator laut lainnya Plesiosaurus Plesiosaurus adalah hewan purba sejenis reptil laut berleher panjang Yang hidup pada masa awal periode Jurasik Hewan laut ganas ini memiliki kepala kecil, layar panjang, dan ramping Tubuhnya berbentuk kura-kura Ekornya pendek serta dua pasang kaki berbentuk dayung yang memanjang Plesiosaurus sendiri dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 3 meter Dengan berat mencapai 700 kilogram Mereka hidup menyendiri Dan memakan binatang air yang bergerak lambat Atau tidak terlalu cepat Walau para ahli memberhitungan jika Plesiosaurus dapat berenang hingga kecepatan 40 km per jam Untuk memburu mangsa di laut atau meloloskan diri dari pemangsa lainnya Dan diketahui bahwa Plesiosaurus hidup pada masa awal periode Jurasik Dan ditemukan tulang fosilnya yang hampir sempurna di daerah Inggris dan Jerman Stichosaurus Stichosaurus adalah hewan laut yang hidup selama usia campanian Dari periode Kretachius dan salah satu dari beberapa spesies dari kelompok Yang secara kolektif disebut sebagai Elasmosaurus yang muncul di jaman Kapur akhir Diketahui bahwa Stichosaurus memiliki panjang sekitar 11 meter Dengan sekitar setengah dari panjangnya terdiri dari leher yang berukuran 5,25 meter Giginya yang tajam berbentuk kerucut Dan disesuaikan untuk menusuk dan membuat Stichosaurus menelan makanannya secara utuh Stichosaurus masih termasuk ke dalam keluarga Plesiosaurus Yang membedakannya adalah tubuh mereka ramping Sehingga sekilas tampak seperti ular laut yang panjangnya mencapai 10,6 meter Bahkan seaking rampingnya Berat badan mereka hanya mencapai 4000 kilogram Hewan predator ganas ini memangsa ikan Cumi-cumi dan makhluk laut berukuran kecil lainnya Karena lehernya tidak akan mampu menelan hewan yang besar Talasomedon Talasomedon yang juga disebut sebagai penguasa laut adalah salah satu Elasmosaurit terbesar dengan panjang total mencapai 10,86 meter Hewan ini memiliki leher yang sangat panjang Yaitu sekitar 5,9 meter Lebih dari setengahnya dari total panjangnya Ukuran siripnya pun sangat besar Karena masing-masing siripnya berukuran 2 meter Sirip inilah yang membantu berenang ke dalam lautan secara efisien untuk mencari mangsa Bahwa hewan ini hidup di wilayah Amerika Utara Yaitu sekitar 95 juta tahun yang lalu Hewan ini adalah salah satu predator puncak selama periode akhir masa Cretaceous Sebelum akhirnya kekuasaan ini diambil alih oleh predator baru yang lebih besar seperti Mosasaurus Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!